. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi menyatakan pertandingan Piala Dunia U-17 bisa digelar di Jakarta International Stadium, JS, sebagai alternatif dari stadion utama Gelora Bung Karno, GBK. Dia juga menyatakan bahwa Indonesia memiliki banyak stadion yang siap untuk digunakan pada ajang yang akan digelar pada 10 November sampai 2 Desember 2023 tersebut. Stadion GBK kemungkinan besar tak akan bisa digunakan untuk pergelaran tersebut karena bentrok dengan jadwal konser grup band asal Inggris, Coldplay, pada 15 November 2023. Menurut Jokowi, Indonesia memiliki banyak stadion yang bisa digunakan. Selain JS, dia juga menyebut stadion Manahan, Solo, Stadion Si Jalak Harupat, Bandung hingga Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ya nantikan dicarikan solusi, stadion kita kan juga bukan hanya GBK, yang lain kan ada, ada JS kan ada, ada di Manahan ada, ada di Jalak Harupat ada, banyak. Ada di Surabaya, stadion Bung Tomo ada juga. Wong stadion kita nih banyak kop yang sudah siap, kata Jokowi di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, Senin, 26 Juni 2023. Kalau venue-nya kan memang sudah ada, dari yang kemarin sudah kita perbaiki, artinya tinggal digunakan. Tetapi manajemen semuanya harus disiapkan betul, kata Jokowi. Sementara itu, Erik Thohir pun belum dapat memastikan Stadion GBK sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023. Mengenai bentrokan jadwal tersebut, Erik telah berkomunikasi dengan beberapa pihak untuk mencari jalan tengahnya. Menurut pria yang menjabat juga sebagai Menteri Badan Usaha milik negara, BUMN, itu, baik Piala Dunia U-17 2023 dan konser Coldplay sama-sama acara penting yang dapat memberi dampak positif untuk Indonesia. Agenda Piala Dunia U-17 2023 memang sesuai dengan apa yang sudah tertulis, tidak mungkin dimajukan atau dimundurkan. Karena itu saya berkomunikasi kepada Presiden, Joko Widodo, dan banyak Menteri, termasuk Pak Sandiaga Uno jangan sampai ada benturan-benturan yang membuat hal positif jadi negatif, ujar Erik dalam konferensi persi di Gedung Dana Reksa, Jakarta, Sabtu, 24 Juni 2023. Mantan Presiden Klub Inter Milan itu tak ingin PSSI mengedepankan ego tanpa mempedulikan hal-hal lain. Namun dia berharap ketika ada agenda timnas Indonesia, Stadion Utama Timnas Indonesia Harus Siap. Erik Thohir pun sempat menyinggung beberapa opsi stadion yang dia nilai punya kualitas baik untuk penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023, seperti Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, dan Jakarta International Stadium, JS. Ia pun meminta dukungan pemerintah pusat dan daerah agar bisa menyukseskan ajang dua tahunan tersebut. Gelaran Piala Dunia U-17 di Indonesia menghadapi dilema karena berbarengan dengan konser Coldplay. Piala Dunia U-17 2023 sendiri digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Ada pun, konser Coldplay dalam rangka Tour Music of the Spares World Tour dilaksanakan pada 15 November 2023. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erik Thohir membuka opsi menggunakan Jakarta International Stadium, JS, untuk gelaran Piala Dunia U-17 2023. Hal ini karena Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta dipakai konser Coldplay. Erik menyampaikan, penggunaan JS sebagai opsi lokasi penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023 akan mempertimbangkan standar FIFA. Selain JS, PSSI membuka opsi di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kalau ada kekurangan iya tentu kita harus samakan standarnya. Jadi ada opsi menjadi hal yang positif buat saya, tegas Erik saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Sabtu 24 Juni sore. Erik menegaskan, penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023 maupun konser Coldplay merupakan agenda baik untuk Indonesia. Kita cari solusi, tetapi saya berharap memang bahwa ketika ada FIFA Match Day, saya berharap ke depan tentu ya lapangan utama tim nasional harus bersiap, karena itu kalender resmi. Ini saja yang saya mohon, nanti bersama-sama, tambahnya. Erik saat ini juga terus berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo maupun jajaran menteri lainnya berkaitan dengan gelaran Piala Dunia tersebut. Salah satunya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparikraf, Sandiaga Uno. Jadi saya wah, beliau juga mendukung nanti tinggal bagaimana konteksnya kita mencari solusi, katanya. Sekedar informasi, Indonesia mendapat kesempatan kedua dari FIFA. Setelah gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20, Indonesia kini dipercaya menggelar Piala Dunia U-17 2023. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 diumumkan di laman resmi FIFA pada Jumat 23 Juni malam waktu Indonesia Barat. Pemain keturunan Indonesia, Mace Hilgers diketahui sudah memfollow akun Instagram PSSI. Meski terlihat hal itu hal yang biasa, para pencinta sepak bola tanah air justru menganggap hal tersebut seperti sebuah tanda bahwa Hilgers memiliki kans untuk dinaturalisasi. Seperti yang diketahui, Hilgers adalah pemain yang memiliki darah Indonesia. Lahir-dilahir di Amersfoad, Belanda pada 13 Mei 2001, Mace Hilgers diketahui punya darah Indonesia dari sang ibu, yang merupakan orang Manado, Sulawesi Utara. Akan tetapi, sejak lahir di Belanda, Mace Hilgers memang banyak menghabiskan karirnya di negeri kincir angin tersebut. Hilgers pun menimba ilmu di Akademi FC Twente hingga kini dipercaya untuk bermain di tim senior sejak 2020 silam. Hilgers mendapatkan tempat di squad utama Twente karena berhasil memperlihatkan permainan yang menjanjikan. Tak heran PSSI pun kepincut untuk menaturalisasi pemain berposisi sebagai bet tengah tersebut. Sayangnya, upaya PSSI pada 2020 silam itu tak berakhir manis. Hilgers masih penasaran ingin membela tim Nas Belanda. Alhasil ia pun menolak penawaran dari PSSI untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan membela squad Garuda. Saya berharap dipanggil tim Nas Belanda muda. Saya hanya ingin mencoba maksimal untuk itu, ucap Mace Hilgers dalam satu pernyataannya. Upaya Hilgers mencari perhatian tim Nas Belanda sempat berhasil di September 2022. Sebab ia akhirnya dipanggil untuk bermain bersama tim Nas Belanda U-21. Setelah itu, Hilgers belum lagi dipanggil untuk memperkuat tim Nas Belanda atau tim kelompok umur lainnya. Melihat kondisi tersebut, bisa jadi momentum untuk PSSI meyakinkan Hilgers untuk membela tim Nas Indonesia. Apalagi kini Hilgers ketahuan follow PSSI. Membuat banyak yang berharap Hilgers bisa benar-benar membela Garuda. Sejauh ini, PSSI memang sedang mencari pemain keturunan grade A untuk memperkuat tim Nas Indonesia. Hal itu dilakukan untuk memperkuat tim Nas Indonesia yang akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala Asia 2024 pada tahun depan. Sub indo by broth3rmax